hai 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 semua siang disini hari ini aku akan kembali bermain granny jadi disini aku akan kembali sharing ke teman-teman dimana aja lokasi item di granny itu berada nah disini aku akan bermain dengan lokasi tempol yang pertama poleng ke-1 dan kaburnya tuh lewat pintu ya di video sebelumnya itu pola yang ke-1 itu aku kabur lewat sewar ya jadi disini aku bakal bermain dengan door escape kabur lewat pintu Oke jadi seperti biasa tandanya kalau teman-teman main dengan lokasi item yang pertama itu disini ada book di ruang respawn jadi kalau teman-teman menemukan book disini teman-teman main dengan lokasi item yang pertama yang sama dengan yang aku mainkan sekarang si Nenek respawnnya dimana nih biasanya sih kalau kita main di pola yang pertama itu dia respawnnya di sebelah kiri ya di ruangan sebelah kiri itu Hai yang kasih Oh iya kayaknya ada di situ tuh bener ya kan kita gocek dia dimana ya di sini aja deh kita gocek granny kita jatuhkan aja ini duluan ya jadi nanti enak kalau kita mau kabur karena kita disitu bakal potong kabel jadi enggak menimbulkan suara lagi gitu selalu lihat kebawah Nah tuh baru aja mau diingatkan kan selalu lihat kebawah karena trapenya si granny itu kadang tiba-tiba aja gitu ada di depan kita kita nggak tahu tiba-tiba kena aja gitu kan oke book sudah kita taruh jadi sambil-sambil kita nunggu si Angelina apa kita Angelina respawn buang kunci kita sambil-sambil cari item yang lainnya mending kita ambil kokwil dulu deh di sini ah mending tambah korki dulu deh korki selalu nunduk selalu nunduk nanti kalau kita nunggu kena kita itu kita ambil karki ini untuk ngambil buat ngambil hammer hammer ada di bagasi mobil mending kita ambil aja dulu hammernya kita ambil hammer terus setelah itu kita ambil eh enggak sih kita langsung cabut aja papan yang ada di pintu itu ya Nah disitu ada hammer tuh jadi aku sarankan teman-teman ambil karki terus ambil hammer ya kalau sempat jadi kita tuh sambil-sambil aja sih sambil-sambil gitu ya dimana item yang kita lewatin ya kita ambil gitu tuh dia turun guys Nah setelah setelah itu kita langsung lepas aja nih papannya di sini nih Nah kan udah setelah itu kita ambil kokwil kokwil yang warna merah ini dia Hai hai nek come here nih come here come here terjun aja guys kita taruh ini di depan Playhouse kita taruh di depan Playhouse aja dulu nanti setelah ngambil ini kita usahakan langsung ambil aja ya eh apa sih spider key ya spider key Oke kita taruh disitu sambil kita tunggu si nenek datang kita lompat kembali ke kesitu monadi minta ke sini deh kayaknya kita bisa ke sini aja langsung kita ngambil kokwil yang nomor yang kedua kokwil yang kedua ada di sini nih mumpung si nenek jauh dari sini ya kita ambil kokwil yang kedua disini disitu ada pemotong kabel nanti kita ambil karena kita butuh makanan burung buat ngambil pemotong pemotong di situ tuh 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 oke sini sudah pasti datang ke situ jadi kita langsung taruh aja kokwil tuh disini Hai dia jatuh nah habis-habis kita naruh kokwil ini kita langsung ngambil spider key ya ngambil spider key aja langsung karena setelah ngambil spider key itu kita butuh weapon key karena spider key ada di eh weapon key ada di bawah persis tempat kita masuk ke sewa itu tuh ada jebakan kan selalu menunduk selalu down to earth oke kita ambil dulu spider keynya yah tinjak lagi bunyi-bunyi lantai ini mengganggu gitu loh di sini tuh ada bunyi lantai ya jadi saranku ya teman-turanku deh lewat sebelah kanan aja tuh sebelah kanan situ tro dede deh 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 si QUEENid mengejar ku pantang menyerah Padahal dia lambat sekali kita langsung ke sini aja ya kita akan mau ngambil weapon key weapon key ada di scenes weapon key di scenes terus kita langsung turun aja ke bawah kita mending langsung buka aja ini deh tempat senjatanya mumpung kita ada di basement ya enggak sih kita langsung ke sini aja nih eh dia kode musik-musik gray ini sih dia ke sini atau enggak ya enggak sih nanti kita pakai weaponnya sekarang kita butuh remote remote itu ada di sini jadi kenapa kita butuh remote karena kita mau ngambil petlog key eh bukan petlog code petlog code buat buka gembok yang ada kodenya itu nah remote nya itu ada di sini kita ambil dulu remote sini setelah itu kita langsung ambil petlog petlog code-nya nanti sambil-sambil kita bawa penyemprot itu ya buat jaga-jaga petlog code here kita open petlog code setelah itu kita langsung buka eh buka kita langsung semprot-semprot si granny mana dia kita kerjain dulu si granny sedikit ya Nah setelah kita ngambil petlog code itu kita butuh pemotong ya pemotong Oh ini ganggu banget sumpah udah si nenek dan maju sih kau si nenek maju fix aku didapat itu hahaha kayaknya si nenek enggak maju ya dari sempat kena semprot gitu eh habis dong habis wah kita nggak boleh sombong kita nggak boleh takabur kita harus tetap berhati-hati jangan takabur ya aku lupa kalau sudah pakai tiga kali itu di sini ada makanan burung sini masih buta nggak sih kita sembunyi di sini ya kita langsung ambil pemotong pemotong di tem kandang burung itu di kandang burung itu ada pemotong sebenarnya bisa sih kita ngambilnya pakai shotgun ya nah karena burung itu bisa kita bunuh pakai shotgun tapi ngumpulin bagian-bagian shotgunnya itu ribet Hai jadi mending kita pakai makanan burung aja karena gampang ditemukan portok pemotongiau Hai tu turut-tut-turut-turut-turut-turut-turut-turut-turut-turut-turut-turut kita langsung Potong kabel ajalah terus langsung potong Trendy estava Hai potong kap tersepotong kap-potong kap Hai mana sini Oke kita potong langsung saja kabel yang disini Nah setelah itu kita langsung ambil playhouse key playhouse key itu cara ngambilnya itu gini-gini caranya cara kita mendapatkan playhouse key di pola item yang pertama itu disini nih kita butuh a wheel crank wheel crank itu ada di sini karena kita butuh yang namanya pemotong apa sih tongkat sumur ya yang buat mutar-mutar sumur karena disitu ada semangka nah pet locknya itu ada di semangka jadi kita ambil dulu pemotong eh tongkat kayu tongkat sumur itu jomper uh berurusan sama si ktp di sini kita nggak bakal berurusan banyak-banyak sama si eh laba-laba siluman itu karena kita cuma butuh tongkat sumur kita taruh dulu ya wheel crank yang disini karena tongkat sumurnya itu ada di sins tongkat sumurnya itu ada di sins disini setelah itu kita langsung kembali aja ya enggak usah berurusan sama si laba-laba itu posting time gitu kita langsung aja ke sumur ngambil melon setelah itu kita ambil pet lock key kita lewat sini aja deh ya lewat sini aja kita kok ada suara pintu ya si granny kesini ya enggak sih dia kesini enggak sih aku merasa kayak ada suara pintu gitu enggak enggak saya suara pintu di lain kita tuh kalau dengar pintu tuh jadi parno gitu kan takut ada surprise dari granny Oke melonnya sudah kita miliki langsung kita potong belah aja di sini kita langsung ambil pet lock code pet lock key seperti biasa kita goc-goc dulu sini nih hati-hati ya kalau mau pakai cara kayak gini karena kadang si nenek taruh trap disitu jebakan jadi bener-bener harus waspada itu dia datang tuh kita langsung lari aja running 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 men oh 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 no dia di belakangku guys kita langsung pakai aja nih ah oke sekarang kita butuh Master key disini kita bakal menggunakan crossbow karena kita mau butuh karena kita mau ngambil Master key kan tapi sebelum kita ngambil Master key kita butuh obeng buat ngambil playhouse key dulu nah disini saatnya kita menggunakan weapon kita pingsankan disini ya kita pingsankan saja si nenek ini where are you granny come to me I want to shoot you with my weapon crossbow hehe mana dia ya kok dia hilang nanti tiba-tiba muncul lagi kita tutup dulu ini ya oke nya kita nggak perlu mempingsankan sini nih deh kita langsung ngambil aja nih obeng eh eh oke dapat langsung kesini aja ya kita langsung kesini aja ngambil playhouse key klung kita langsung ke playhouse aja buat ngambil Master key karena kokwilnya kan udah kita kumpul ya di depan playhouse itulah alasan kenapa aku mengumpul dua kokwil itu duluan jadi mending Master key itu diambilnya terakhir aja kita bakal menjemput Master key dan kabur dari sini oke nih nih nggak ada disini sini pasti datang sih karena ada suara gembok kan ada suara gembok aduh selalu delay disitu heran dah Master key Master key Master key nice Nek itu dia oke kita sudah bisa kabur nih ya tetap harus memperhatikan langkah kita karena sinenek bisa tiba-tiba menaruh gembakan aku tuh dia Nek sini Oke It's time to escape Sini net persis di sebelah kanan Kalau aku salah tekan tadi Aku pasti fix kena tabok sama sini Kita kabur lewat pintu Menggunakan pola lokasi item yang pertama Mantap Mantap Laptop Laptop Tentanya Laptop Ambil Ambil Terima kasih.